Apa itu home base dan apa itu center base? Home base bukan program, center base juga bukan program. Home base dan center base merupakan pendekatan dalam melaksanakan program untuk mencapai hasil akhir yang kita harapkan terjadi di anak. Home base sering sekali disebut sebagai kunjungan rumah, artinya kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi rumah orang-orang yang akan kita lakukan counseling. Sedangkan kalau kegiatan center base artinya adalah kegiatan berbasis kelompok, kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa orang dan melakukan satu proses pembelajaran, kira-kira begitu. Nah, siapa sasarannya? Sasaran home base adalah ibu hamil sampai anak berusia 5 tahun. Tetapi pada dasarnya yang wajib dilakukan kunjungan rumah adalah mulai dari ibu hamil sampai anak usia 3 tahun. Sedangkan 3 tahun sampai 5 tahun merupakan opsional tergantung kebutuhan anak tersebut. Contohnya saja, kalau tadi kegiatan yang diharapkan terjadi di mereka adalah kegiatan berbasis kelompok. Namun, ketika kegiatan yang dijadwalkan mereka tidak bisa hadir, contohnya karena sakit atau karena dirawat di rumah sakit, atau ada hal lain yang menyebabkan mereka tidak bisa datang, maka kita bisa melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan melakukan pelayanan. Kegiatan kunjungan rumah sendiri merupakan roh dari pelayanan anak usia dini. Karena dengan melakukan kegiatan kunjungan rumah, maka kita akan tahu kondisi sebenarnya di dalam keluarga tersebut seperti apa, sehingga lebih memudahkan kita untuk memberikan dukungan dan intervensi kepada keluarga tersebut. Nah, yang menjadi manfaat dari kegiatan kunjungan rumah diantaranya adalah keterlibatan antara orang tua dan keluarga itu semakin aktif. Yang kedua adalah bisa menciptakan keterbukaan antara penerima manfaat dan rasa nyaman serta rasa percaya dibandingkan dengan ketika kita melakukannya secara berkelompok. Berikutnya adalah, dengan kita melakukan kegiatan kunjungan rumah, maka kita bisa membantu percepatan tumbuh dan kembang anak tersebut. Ketika yang mengalami masalah, contohnya delay perkembangan atau terlambat perkembangan, maka kita bisa langsung memberikan contoh stimulasi atau rangsangan kepada keluarga tersebut. Bagaimana melakukan kepada anak? Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan atau memantau kondisi anak dan keluarga secara langsung. Kita tahu kondisinya, tahu tantangannya apa, dan kita tahu pergumulannya mereka apa. Berikutnya, kegiatan kunjungan rumah ini memberikan perhatian yang individu kepada penerima manfaat atau kepada orang-orang yang kita kunjungi. Tentu saja, ini tidak akan kita dapatkan ketika kita melakukan kegiatan kelompok. Karena secara berkelompok, informasi secara individu biasanya tidak terbuka atau tidak kita terima dengan baik. Nah, berikutnya adalah pada saat kegiatan kunjungan rumah, maka kita bisa dengan mudah melakukan counseling, memonitor perkembangan anak yang kita kunjungi. Nah, satu hal yang mungkin lebih penting dari itu adalah ketika melakukan kegiatan kunjungan rumah, kita bisa menindaklanjutkan hasil kegiatan kelompok sesuai dengan usia, sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu. Nah, pada dasarnya, kegiatan kunjungan rumah, informasi yang diberikan itu relevan. Artinya, informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ketika dikunjungi. Sedangkan, hal lain yang menjadi perhatian adalah kegiatan-kegiatan di kunjungan rumah ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan atau pembahasan pada waktu diskusi kelompok. Berikutnya lagi adalah, kegiatan di dalam kunjungan rumah merupakan hasil dari catatan yang ada di dalam buku KIA. Jadi, pastikan senantiasa ketika melakukan kunjungan rumah, anak kita mempunyai buku KIA yang sudah diisi di posyandu ataupun dari tenaga kesehatan. Sekarang, coba kita lihat apa manfaatnya kegiatan kelompok atau center base tadi. Tadi kita sebutkan bahwa center base adalah kegiatan berbasis kelompok, di mana pada saat ini orang-orang yang memiliki anak-anak mulai dari 1 sampai 5 tahun dilakukan pembelajaran secara berkelompok. Kegiatan yang sama juga dilakukan kepada ibu-ibu hamil. Nah, perlu menjadi catatan bahwa kegiatan bukanlah tanggung jawab seorang kader atau implementer saja. Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok adalah kegiatan bersama dan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, libatkan orang tua di dalam kegiatan-kegiatan kelompok ini. Apa manfaat ketika dilakukan kegiatan kelompok? Yang pertama adalah, ibu-ibu atau orang tua bisa saling bertukar pikiran, di mana mereka mungkin punya pengalaman-pengalaman sebelumnya yang orang lain tidak tahu. Jadi ini menjadi wadah untuk mereka berbagi pengalaman mereka dalam pengasuhan anak, baik tantangan maupun keberhasilan yang sudah mereka rasakan. Yang kedua adalah, ibu dan bayi bersama-sama bisa belajar tentang makanan bergizi, bisa belajar tentang stimulasi anak. Dan kita bersama dengan orang tua merencanakan kegiatan-kegiatan kreatif supaya tidak membosankan itu kegiatannya. Kegiatan kreatif dan berguna untuk orang tua-orang tua yang kita layani. Berikutnya adalah, mendorong orang tua secara bersama-sama melakukan pelayanan kesehatan, imunisasi, vitamin A, obat cacing, membawa anak ke petugas kesehatan kalau sedang sakit, begitu. Berikutnya adalah, kita bisa belajar bersama-sama tentang tumbuh kembang anak yang tertulis di dalam buku KIA. Jadi, tidak ada salahnya, satu hari atau sesering mungkin kita mempelajari buku KIA secara bersama-sama. Nah, berikutnya lagi adalah, anak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan anak-anak sesuai dengan usianya. Dan ini akan menumbuhkan sosio-emosional mereka ketika mereka bertemu dengan anak-anak yang seusia dengannya. Berikutnya lagi adalah, mendorong ibu untuk memonitor pertumbuhan dan perkembangannya ke fasilitas kesehatan. Jadi, kegiatan kunjungan rumah dan kegiatan kelompok merupakan dua hal pendekatan kegiatan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Tidak ada sesuatu yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama karena fungsinya pun berbeda antara yang satu dengan yang lain tetapi saling melengkapi. Kira-kira itu penjelasan, sedikit penjelasan tentang kegiatan kunjungan rumah dan kegiatan kelompok. Jadi, kegiatan kunjungan rumah bukanlah anak yang berusia 1-3 tahun atau bukan anak yang sedang dari 1-5 tahun. Tetapi, kunjungan rumah adalah pendekatan kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat hasil akhir yang kita harapkan terjadi di anak-anak. Sama, kegiatan kelompok juga adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Merupakan pendekatan. Jadi, bukanlah programnya itu sendiri. Kira-kira begitu penjelasannya. Berapa kali idealnya kegiatan kunjungan rumah dan kegiatan kelompok dilakukan? Pada dasarnya, kegiatan kunjungan rumah dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan selama 2 jam atau 2 kali dalam 1 bulan masing-masing 1 jam 1 jam atau lebih sering atau sesering mungkin dengan durasi yang lebih pendek juga dapat dilakukan. Dan hal ini lebih efektif dibandingkan dari 1 kali dalam 1 bulan dengan durasi yang lama. Sedangkan kegiatan kelompok dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan selama 2 jam atau dibagi kembali menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kelompok usianya. Berharap kita bisa melakukan kegiatan baik kunjungan rumah maupun kegiatan kelompok dengan sebaik-baiknya supaya manfaatnya lebih bisa dicapai di anak-anak. Terima kasih. Selamat melaksanakan. Selamat menikmati.